Intro Halo Tribunars Saya Wahyudin, Jurnalis Tribun Timur Nah, saat ini saya sedang berada di depan jembatan putih Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Nah, seperti inilah Tribunars kondisi jembatan yang Sedang diperbaiki pada saat ini Nah, disini Tribunars Terdapat imbauan Bagian tidak berkepentingan Dilarang masuk Nah, seperti inilah kondisi kemacetan Yang terjadi di arus lalu lintas Dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke Kota Makassar Dan begitu pun dengan arus lalu lintas dari Kota Makassar Yang dijadikan melalui satu jalur Atau melawan arus di jembatan putih ini Nah, seperti inilah Tribunars Suasana arus lalu lintas pada sore hari ini Nah, pada saat ini masih terlihat lancar Tribunars Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat Kondisi kemacetan biasanya memuncak jelang hari libur Pada hari Sabtu atau pada hari Minggu Dan itulah Tribunars Kondisi jembatan yang sedang diperbaiki Nah, jembatan ini mulai dikerja Pada bulan Juni Sejak kontrak dibuat oleh kontraktor Dan sejak saat itu mulai dikerjakan Dan target selesai pada akhir Desember nanti Tribunars Jadi pada akhir tahun Jembatan ini sudah bisa digunakan Nah, kemacetan Tribunars Terjadi dari arah Kabupaten Pangkop Nah, seperti yang kita lihat Di perputaran jalan ini Tribunars Ya, terlihat dari arah jembatan Atau dari arah Kota Makassar Arus lalu lintas terlihat lancar Dan yang terlihat cukup padat Tribunars Itu harus lalu lintas dari Kabupaten Pangkop Sebab pada salah satu jalur di layar kaca ini Tribunars yang dilihat di HP Tribunars Terlihat di sini ditutup Sebagian Sehingga hanya satu kendaraan yang dapat melintas Di depan Nah, sahabat kimilat Nah, sahabat kimilat Salin pas yang ada di Jembatan Putih Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Ya, ada yang terjadi kemacetan Tribunars Hanya pada bagian jalan Nah, mari kita lihat lebih jauh Sampai di mana kemacetan yang terjadi Dari arah Kabupaten Pangkop Nah, untuk dari arah Kabupaten Maros Di atas Tribunars seperti yang saya lalui Cukup sepi Dan yang terlihat sangat macet Memang yang berada di pinggir Atau dari arah Kabupaten Pangkop Terlihat kendaraan di atas Tribunars Yang sulit untuk bergerak dan cukup panjang Kemacetan yang terjadi Seperti inilah Tribunars Kemacetan Yang cukup panjang pada sore hari ini Di Kecamatan Laut Kabupaten Maros Jalan ini merupakan Jalan nasional Yang menghubungkan antara Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Dan juga Ke Provinsi lain di Pulau Sulawesi Seperti Palu Dan Sulawesi Barat Nah, cukup sampai disini Tribunars Di ramang-ramang Lokasi kemacetan Demikianlah Tribunars Dan dapat saya laporkan Terima kasih telah menonton Facebook Tribun Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton